Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang berhadap dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat, ya kami adalah politik identitas. Ya itu memang ciri khas pola pikir kadrun, pola pikir yang buta, yang kotor. Karena politik identitas itu berbahaya. Nah, kayaknya Partai Umat ini kurang cerdas, nggak bisa membedakan apa yang disebut dengan politik identitas dengan identitas politik. Partai Umat secara nekat seakan-akan ingin merusak NKRI. Mereka menyampaikan bahwa politik identitas adalah jalan politik mereka. Luar biasa. Motif mereka merusak persatuan dan kesatuan. Jelas, jelas sebagai partai politik. Mereka seharusnya paham, mengerti, dan tahu politik identitas itu akan menimbulkan perang saudara. Baru juga berdiri, partainya Amin Rais ini cari gara-gara bos. Mereka offside. Partai Umat, lewat mulut ketua umumnya yang juga adalah menantunya Amin Rais yang anti-KKN. Bilang bahwa mereka memang partai pendukung politik identitas. Entah lagi cari sensasi atau manuver apa, tapi jelas saja pengumuman ini melukai hati orang-orang waras yang sedang berjuang supaya Indonesia terbebas dari kebencian berbasis suku, agama, dan ras. Bawaslu akan tegur partai umat soal politik identitas. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI buka suara soal pernyataan Ketua Umum Partai Umat Rido Rahmadi soal akan mengusung politik identitas dalam menghadapi pemilu 2024. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat ditemui usai acara siaga pengawasan satu tahun menuju pemilu 2024 yang digelar di kantor Bawaslu RI Jakarta Selasa 14 Februari malam. Bawaslu kata Rahmat mengimbau kepada semua partai politik untuk tidak menggunakan tempat ibadah sebagai sarana untuk melakukan kampanye dan juga ajang untuk menyerang satu sama lain. Menurut dia, sarana publik itu milik bersama. Selain itu, penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan politik dapat berpotensi menimbulkan pertentangan sosial. Lebih lanjut ketika ditanya awak media soal apakah pihaknya akan menindak partai umat soal akan mengusung politik identitas Islam. Ketua partai umat Rido Rahmadi sebelumnya menegaskan partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi pemilu 2024. Menurut Rido, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah. Ia pun menuding pihak sekuler yang menghendaki dipisahkannya agama dari politik. Selain itu, dia mengklaim politik identitas merupakan jalan yang sudah sesuai dengan Pancasila. Partai umat, kata dia, bakal membangun perjuangannya dari masjid. Menurutnya, politik gagasan di dalam masjid tidaklah dilarang. Justru yang dilarang adalah politik provokasi. Partai umat capreskan Anis. Nasdem sebut politik identitas tak salah. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri atau Gus Choi, mengatakan partainya terbuka jika ada partai lain yang ingin gabung ke koalisi perubahan. Termasuk partai umat yang belakangan menyampaikan dukungannya ke Anis Baswedan. Gus Choi senang jika ada penambahan partai di koalisi perubahan. Ia mengingatkan selama memiliki tujuan baik, maka Partai Nasdem akan menerima dengan terbuka. Gus Choi kemudian merespons pertanyaan Ketua Partai Umat, Rido, yang menyebut umat adalah politik identitas. Menurut Gus Choi, tak ada yang salah dengan ucapan itu. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Umat, Rido Rahmadi, menyampaikan partainya mengusung politik identitas. Awalnya dia mengatakan partainya akan melawan narasi politik yang kosong dan menyesatkan dengan cara berada dan elegan. Rido mengungkapkan tanpa unsur agama, politik akan kehilangan arah. Dia lalu menilai memisahkan agama dengan politik adalah proyek sekularisme. Lanjutkan safari politik Anies Baswedan sambangi Kalimantan Selatan hari ini. Bakal calon Presiden Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis 16 Februari 2024. Dia mengatakan bakal menemui masyarakat untuk mendengarkan gagasan dan aspirasi mereka. Dia menyebut selain menyampaikan gagasannya kepada masyarakat, Anies bersama partai pengusungnya, yakni partai Nasdem, turut mendengarkan gagasan masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan pemerintah memang punya wewenang untuk mengeksekusi kebijakan. Namun inovasi dan terobosan datang dari masyarakat. Usai dideklarasikan jadi capres 2024, Anies bersama Nasdem mulai menunaikan safari politik ke sejumlah daerah. Di antaranya Aceh, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Makasan, hingga Papua. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, sebelumnya mengatakan, partainya punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan Anies ke berbagai daerah. Pasalnya, Anies merupakan sosok calon pemimpin yang diusung partainya. Jokowi dan Suryapalo bertemu di Istana Negara kemarin sore. Pihak istana membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem, Suryapalo, di Istana Negara, Jakarta, pada kamis sore 26 Januari 2022. Pertemuan digelar di tengah bergulirnya isu kocok ulang alias risu kabinet Jokowi yang menyasar dua menteri Nasdem. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslimpun, membenarkan kabar pertemuan tersebut. Akan tetapi, Hermawi belum mengetahui apa saja yang dibahas oleh Jokowi dan Suryapalo dalam pertemuan tersebut. Hermawi juga belum mengetahui apakah pertemuan keduanya mendadak atau memang sudah direncanakan lama. Akan tetapi, dia menilai pertemuan kedua tokoh bangsa ini tentu merupakan hal yang positif. Desakan Resolve Kabinet dari PDIP Sebelumnya, sejumlah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendesak agar Presiden Jokowi melakukan Resolve Kabinet terhadap Menteri dari Partai Nasdem. Desakan itu mulai muncul setelah Suryapalo mengumumkan dukungan partainya kepada Anies Baswedan untuk maju pada pemilihan Pilpres 2024. Ketua Dewan Pembina Pusat PDIP Jarod Shehful Hidayat mengusulkan dua Menteri Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasil Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nur Bayabakar. Dievaluasi tidak hanya didasarkan pada kinerjanya. Menurut dia, asal partai menteri tersebut juga mempengaruhi usulan Resolve. Terakhir, Jokowi kembali meminta publik untuk menunggu rencana kocok ulang atau Resolve Kabinet. Dia enggan berkomentar banyak soal kabar Resolve Kabinet akan diumumkan Rabu 1 Februari 2022. Partai Nasdem sendiri menyatakan tak keberatan jika para pentirinya di Resolve asalkan bukan dilandaskan alasan politis. Mereka menilai hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Mereka pun menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin hingga akhir.